Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Dimudah lancarkan segala aktivitasnya Banyak rejekinya, panjang umur dan sehat selalu Amin Di video kali ini saya akan membahas tentang Misteri garis lurus telapak tangan Dan keistimewaannya menurut ilmu titan Primbon Jawa Apakah diantaranya Panjenengan adalah salah satunya? Monggo disimak Wilujing Rahayu Sugeng Midangetaken Setiap manusia yang lahir di dunia itu pasti memiliki kelebihan masing-masing gih tulur Tidak hanya dari hari lahirnya saja Tapi tanda-tanda yang ada di tubuhnya itu juga menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki keistimewaan Hanya saja kadang-kadang dia tidak menyadarinya atau tidak terolah dengan baik ya Sehingga apa yang dia miliki atau kelebihan yang dia punya banyak yang tidak menyadarinya Berikut ini saya akan membahas mengenai garis telapak tangan lurus pada seseorang Yang mana ini banyak sekali ya Yang menganggap jika seseorang yang memiliki garis telapak tangan lurus itu memiliki kelebihan atau keistimewaan Bahkan di menurut ilmu titan Primbon Jawa pun juga menyebutkannya demikian Tidak hanya itu tapi dalam ilmu palmistry juga menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki garis telapak tangan lurus atau simian lain Ini juga memiliki keistimewaan dan jarang seseorang memilikinya Di Jawa garis telapak tangan lurus ini disebut dengan tapak jala atau rojok keling Dan biasanya seseorang yang memiliki garis tangan lurus ini biasanya mereka adalah tipe orang yang agresif Dan akan menjadi orang yang sukses bila fokus pada hal yang disenanginya Artinya ketika dia fokus pada sesuatu yang dia senangi maka dia akan menjadi agresif, semangat dan bersungguh-sungguh Sehingga itu adalah jalan menuju kesuksesan atau keberhasilannya Dan disini saya akan menjelaskan keistimewaannya Orang-orang yang memiliki garis telapak tangan lurus bila dikaitkan dengan hal mistis Yang pertama, orang yang memiliki garis telapak tangan lurus atau rojok keling atau simian lain Ini pukulannya panas ya Sehingga ketika dia menampar atau memukul atau menjotos, menonyo dan lain sebagainya yang menggunakan tangannya Maka seseorang tersebut bisa adem panas, isong geblak dan ini berbahaya sekali ya Dan utamanya bila simian lain tersebut atau rojok keling itu berada di sebelah telapak tangan sebelah kanan Nah karena sumber kekuatannya terletak di situ Yang kedua, seseorang yang memiliki rojok keling atau simian lain Ini mudah sekali bila mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu gaib ya Apalagi ini bila dikuatkan dengan memiliki alis yang nyambung ya Jadi alisnya ini nyambung jadi satu ya Nah mereka ini yang memiliki kedua hal tersebut Biasanya mudah sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu kebatinan Yang ketiga, seseorang yang memiliki rojok keling atau simian lain Ini apa yang menjadi perkataannya ataupun ucapannya ini bisa menjadi nyata Mbak sumpah ya Ini lidahnya ini bisa dikatakan sipahit lidah Sabde dati idugni Apa yang diucapkannya bisa menjadi nyata Nah ini bahayanya kalau berbicara sesuatu yang tidak baik Nah ini bisa mengenai Mengenai diri sendiri ataupun mengenai orang yang dikatain Jadi perlu berhati-hati ya Bagi anda yang memiliki simian lain Kemudian selain itu apa yang dipikirkannya belum keluar dari mulutnya Apa yang ada di hatinya jik batin itu pun bisa menjadi nyata Maka alihkan ini menjadi perkataan atau pikiran yang positif Supaya menjadi baik ya Kalau ngomong sesuatu yang buruk ini berbahaya karena bisa mengenai diri sendiri ataupun orang lain Kemudian yang keempat Biasanya seseorang tersebut akan peka ya Terhadap sesuatu yang akan terjadi Artinya sesuatu yang akan terjadi dia sudah bisa merasakan Kalau itu baik maka hatinya kayak yang senang gitu Kayak yang sejuk gitu ya Tapi kalau ada suatu kejadian yang bakalnya kurang baik Dia itu seperti orang yang gelisah Bingung Karena dia juga tidak tahu Apa yang akan terjadi pada dirinya Tapi dia kayak merasa yang gelisah gitu Jadi mereka ini biasanya lebih tahu dulu ya Ketika akan ada atau terjadi sesuatu Orang-orang yang memiliki garis telapak tangan lurus atau rojo geling Ini biasanya itu kebanyakan terjadi pada pria Tapi tidak menutup kemungkinan wanita pun juga demikian ya Sama memiliki keistimewaan yang sama Ataupun kelebihan yang sama Bedanya powernya itu lebih kuat laki-laki Ya itu dikarenakan karena secara fisik Laki-laki kan lebih kuat ya Jadi ketika Kalau soal insting itu memang perempuan yang lebih kuat Tapi kalau soal fisik atau tenaga Itu laki-laki yang lebih kuat Karena memang laki-laki itu seorang bertarung ya Jadi kalau dia memang mengerahkan tenaganya Mukul atau jotos itu lebih kuat laki-laki daripada perempuan Meskipun sama-sama memiliki garis lurus Nah biasanya juga mereka ini adalah seseorang yang menyukai sesuatu yang berbau spiritual Di samping itu yang paling menyolok dari mereka adalah sifat pemberani, tegas, dan ambisius Ini juga berkaitan dengan emosinya yang kuat Jadi itulah kelebihan ataupun keistimewaan yang dikaitkan dengan mistis menurut primbon jawa Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua Ambil sisi positifnya gitu lor Apa yang saya sampaikan barangkali tidak sepenuhnya terjadi pada diri anda Tapi di luar sana banyak yang mengalami seperti yang saya sampaikan Baik dulur demikian yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh